Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini saya akan DIY Membuat extension table saw Saya sangat menyukai dengan table saw HL ini Kenapa? Karena satu Pemakaian wattnya rendah Gak sampai di 500 watt Ini bisa berfungsi Kemudian untuk suara yang dihasilkan ya Itu juga sangat rendah karena menggunakan Motor induksi Sehingga untuk pemakaian-pemakaian seperti Multiplex, Blockboard 18mm kayak gini ya Kayu-kayu cati belanda, kayu pinus Ini masih memadai Memang untuk ukuran blacknya hanya di 8 inch Tetapi itu tadi Untuk pemotongan-pemotongan yang multiplex itu Sudah lebih dari cukup Ini adalah video part 1 Sehingga nanti di part 2 minggu depan Kita akan membuat yang pertama adalah Untuk fence Pengunci fence-nya saya sudah belikan ya Ini di online banyak 100 ribuan Nanti modelnya seperti ini Jadi praktis, quick release Kemudian saya akan membuat cross cut sled Kayak orang lagi Percetakan gitu ya Laci gitu ya Untuk cross cut Saya akan buatkan Selanjutnya nanti saya akan membuat kaki Dari table saw extension ini Jadi nanti ke bawah Saya akan bikin seperti Seperti kabinet gitu ya Ada laci-lacinya Nanti kita buat Sehingga berdirinya table saw ini lebih kokoh Kemudian table saw ini juga sudah saya buat Kayak ada ekstensinya ya Seperti ini Jadi bisa kita lebarkan sampai dengan 1 meter Saya pikir dengan adanya ekstensi seperti ini Nanti penggunanya akan mudah Pemotongan media multiplex Oke ya seperti apa urut-urutan Dalam membuat misalnya ekstensi yang seperti ini Kita akan coba perlihatkan di video ini Untuk membuat ekstensi table saw ini Saya menggunakan multiplex dengan ketebalan 18mm Ini saya belah menggunakan circular saw Untuk lebarnya Lebar di 65 cm Kemudian panjangnya di 110 cm Setelah itu kita langsung ya Membobok ya Membuat lubang Persis seukuran dengan Table top Table saw HL 6126 Sebelumnya kita coba gambar dulu ya Kemudian kita ikutin Akan lebih mudah lagi memang menggunakan Parallel guide yang berukuran besar seperti ini Untuk menghasilkan potongan yang presisi Selanjutnya Saya menggunakan jigsaw HL Untuk pemotongan di bagian pojok Empat titik Ya karena penggunaan circular saw tidak mungkin Sampai ke pojok-pojoknya ya Kita lanjutkan dengan jigsaw Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! kemudian kita amplas untuk hasil pemotongannya supaya lebih rapi lagi kemudian saya akan lubangi untuk table saw HL nya satu sisi tiga titik karena lubang ini akan kita pakai untuk penyekrupan pada tabletop multiplex yang kita buat karena ada gap kurang lebih 2 mili saya coba tambal dengan double tip supaya lebih presisi lagi dalam pemasangan table saw ke tabletop nya kemudian kita scrub ada di sekeliling table saw nya supaya tidak bergeser jadi seperti ini kira-kira ini harus flat ya kemudian kita akan melakukan pemotongan dengan jigsaw untuk sisi samping keliling ini tingginya kurang lebih di 5 cm tahap berikutnya adalah pembuatan untuk slide extension table saw saya menggunakan besi hollow ukuran 3x3 anda bisa juga menggunakan ukuran 2x2 ini karena stok yang di workshop saya 3x3 tidak terlalu besar ini tapi tidak apa-apa akan lebih kokoh kemudian dalam pembuatan DIY ini saya menghindari penyekrupan di sisi luarnya saya tidak tahu namanya jig apa ini pokoknya saya sudah lama punyanya ini ya saya coba aplikasikan dan ternyata dengan penyekrupan model seperti ini jadi rapi di sisi luar samping atas tidak ada skrups sama sekali jadi penyekrupan nya itu di bagian dalam semuanya jadi lebih ribet lebih lama tapi jadi lebih bagus guys ya lebih rapi bersih untuk sisi luarnya kemudian kita tinggal skrups ya selamat menikmati seperti ini setelah penyekupannya selesai kita coba gerinda dulu menggunakan gerinda HL untuk sisi ujung-ujung dari besi hollow nya supaya nanti gerakannya lebih lancar lagi tahap selanjutnya adalah pemotongan ini lebar di 15 cm untuk extension base jadi setelah jadi saya potong kembali ini tadi supaya menghasilkan extension yang presisi jadi tidak dibuat dari awal tetapi saya jadikan dulu kemudian baru saya potong karena circular saw saya ini kecil sehingga harus dibantu dengan jigsaw jadi seperti itu kira-kira ya untuk gerakan dari extension nya saya coba rapikan dulu menggunakan sender HL yang sekarang ini saya sedang melakukan pembuatan slongsong ya slongsong atau dudukan untuk slot extension base masih sama menggunakan multiplex juga sebelah dulu pernah saya membuat DIY seperti ini untuk table saw merek lainnya ya kira-kira 2 tahun yang lalu awal-awal saya jadi youtuber dan itu banyak teman-teman yang bertanya bagaimana mekanisme untuk extension base nya untuk slot nya karena waktu itu saya tidak take videonya ya ini supaya lebih jelas lagi saya perlihatkan dari awal kita lem dulu ya persis seperti slongsong gitu ya supaya gerakan dari extension nya ini lebih presisi lagi kita tinggal scrub-scrub jangan sampai tembus guys ya sampaiь selamat menikmati selamat menikmati ini seperti ini mekanisme ya ini sudah jadi tidak oblak-oblak guys ya presisi jadi nanti di part yang kedua kita akan membuat kabinet untuk kakinya ya kabinet sehingga nanti untuk berdirinya table saw ini akan lebih kokoh lagi jadi rapi tidak ada bekas-bekas skrup skrupnya tidak terlihat sama sekali ekstensinya juga bisa lebar jadi untuk memotongan media multiplex yang lebar pun bisa di video berikutnya part kedua kita akan membuat fence dan crosscut sled juga aksesoris-aksesoris lainnya sehingga table saw ini performanya akan semakin baik lagi oke guys demikian video tutorial untuk membuat extension table saw HL6126 semoga bermanfaat menginspirasi anda semua agar table saw HL8 ini bisa lebih maksimal lagi sekian video ini saya Omayi Abang Abangan Channel selamat menikmati